Data dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, kementerian atau lembaga yang tercatat sebagai klaster dengan kasus COVID-19 terbanyak, ternyata adalah kementerian kesehatan. Total ada 139 kasus di kementerian yang dipimpin Menteri Terawan Agus Putranto itu. Kita bergabung dengan Rushdie Maulana di Kemenkes, Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta. Rushdie, kebijakan apa yang diambil Kemenkes sebagai klaster kementerian atau lembaga dengan kasus COVID-19 terbanyak? Rushdie, 139 kasus di Kementerian Kesehatan tersebut adalah akumulasi dari pegawai yang terpapar COVID-19 dari awal pandemi hingga hari ini. Namun sehari berjalannya waktu, sudah ada yang mulai sembuh dan mulai bekerja, namun usai melalui proses isolasi mandiri dan juga perawatan. Terkait dengan kebijakan seperti yang Anda tanyakan tadi, kami sempat berbincang dengan Humas Kementerian Kesehatan yang mengatakan bahwa untuk kebijakan usai Kementerian Kesehatan dinyatakan sebagai klaster ini memang tidak begitu signifikan. Karena memang seluruh pegawai di Kementerian Kesehatan ini bertugas untuk menangani COVID-19 di masyarakat. Jadi jika ada beberapa orang atau mungkin pegawai yang terpapar COVID-19, maka hanya satu ruangan saja yang dikosongkan atau diliburkan. Melainkan ini tidak sesuai dengan PSBB, sesuai dengan Pergub, yang jika ada karyawan atau pegawai yang terpapar COVID-19, maka gedung tersebut harus dikosongkan dan ditutup sementara selama 3x24 jam. Kemudian beberapa kebijakan lain seperti jika ada yang kontak langsung dengan pegawai yang positif tersebut, maka akan langsung dilakukan tes baik kreatifitas maupun tes swab dan juga diminta untuk bekerja dari rumah. Kemudian kebijakan lain seperti yang sudah ada sesuai dengan aturan dari pemerintah, bahwa pelaksanaan protokol kesehatan juga ketat dilakukan di sini seperti 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kemudian untuk pegawai yang dinyatakan positif dari Kementerian Kesehatan sendiri, untuk yang tanpa gejala, maka mereka akan diminta untuk melakukan isolasi mandiri, dan jika bergejala ringan dikirim ke rumah sakit darurat Wisma Atlet, dan jika bergejala berat maka akan dirujuk ke rumah sakit. Memang Kementerian Kesehatan bukan satu-satunya kementerian yang menjadi kluster penyebaran COVID-19. Di posisi 3 teratas, ada yang pertama Kementerian Kesehatan dengan 139 kasus, kemudian Kementerian Perhubungan ada 90 kasus, dan posisi ketiga ada Kementerian Keuangan dengan 42 kasus. Sementara masih banyak Kementerian dan juga lembaga pemerintahan lain yang memiliki kasus penyebaran COVID-19 di kantornya masing-masing. Sementara demikian, Reza.